Intro Hai guys, welcome back to my channel Back again with me Indri So di video kali ini, aku bakal bahas Shopee haul lagi Dan Shopee haulnya yaitu tentang Piyama Korea yang murah tapi berkualitas Jadi make sure kalian harus banget punya Jadi piama-piyama ini gak cuma bisa kalian Pake di rumah sih, ada juga yang bisa kalian pake keluar Makanya penasaran banget gak sih? Kalo gitu, let's get start this video Seperti biasa sebelum kita ke videonya Aku bakal spill dulu kalo semuanya aku pesen dari Shopee Dan totalnya itu ada 5 barang guys Dari 3 toko yang berbeda Make sure kalian cek semua deskripsi aku Kalo memang kalian pengen samaan Oke kita langsung mulai aja ke piama Korea yang pertama Jadi untuk piama pertama aku pesen adalah piama ini guys Ini adalah piama kesukaan aku Karena sebelumnya udah pernah pesen warna lainnya Dan kali ini repurchase lagi warna hitamnya Menurut aku ini enak banget dipake Nyaman, ringan, adem, dan super stretchy guys Jadi dia terbuat dari bahan yang namanya polyester Dan tenang aja walaupun dia nerawang kayak gini Tapi kalo udah dipake gak akan keliatan nerawang sama sekali Karena memang dia nyaru di warna kulit kita gitu lah guys Totalnya ada 7 warna Cuman aku beli warna hitamnya aja Semua warna itu pastel-pastel kalo yang lain guys Sumpah sih suka banget Walaupun dia keliatannya kayak biasa aja gitu Tapi kalo dipake tuh bakal keliatan langsung proper Dan gak cuman bisa kalian pake waktu tidur aja Tapi bisa kalian pake sebagai homeware Buat jalan-jalan Kayak nyantui di rumah Atau pergi kayak grocery shopping Juga masih super cocok guys Liat deh suka banget Karena dia size-nya itu all size Jadi ini lebih cocok untuk sampe size M aja sih guys Tenang aja kalo size L masih muat Cuman dia bakal nempel di badan aja gitu Aku lebih ngerasa suka kalo pakenya sedikit lebih gombrong sih Tapi balik lagi ke kalian Dia panjangnya kalo gak salah cuma 50 cm gitu Dan lucunya lagi ya guys Jadi bagian bawahnya itu gak lurus Tapi dia ada sedikit melengkungnya gitu loh Kayak gini guys tuh Bener-bener ada modelnya gak sih Walaupun dia minimalis banget Nah untuk bagian bawahnya tuh seperti ini Dia celana biasa gitu Dan juga bahannya sama Serat polyester guys Jadi dia ada yang modelnya panjang dan juga pendek Ini aku pesen yang pendek Karena sebelumnya aku pesen yang panjang Dan warna such greennya lucu banget Kali ini warna hitam Dan dia kebawahnya unfinished-finish gini loh Lucu banget gak sih guys? Tenang aja bagian sininya Bagian pinggangnya itu gak bakal nyakek sama sekali Karena memang dia karetnya super enak Stretchy juga Gak sekenceng itu Juga karetnya itu gak tebel-tebel banget guys Jadi masih super nyaman kalau dipake Udah gitu kalau misalnya model yang ini Dia itu di bagian depannya ada talinya gitu loh guys Jadi bisa kalian langsung taliin aja Bener-bener langsung proper sih Kalau pake ini sejujur li Gimana guys menurut kalian? Kemarin tuh aku belinya di harga 60 ribuan Kalau gak salah ya Aku lupa juga Aku bakal cantumin linknya aja di bawah Kalau pengen sama-sama aku Oke karena penasaran Kira-kira kalau celana pendeknya gimana ya Kita cobain aja yuk Guys ini adalah bentuk dari piyama pertama Pasal aku try on kalian bisa liat sendiri modelnya Homeware banget dan pas di badan aku Gak kepanjangan atau gak kependekan Bahannya super enak Airy dan sangat stretchy kayak gini Tenang aja guys Tinggal dilipet aja kayak gini Bisa langsung kalian bawa pergi aja Udah gitu celananya gak kependekan juga di aku Dan sangat nyaman Gak keliatan nerawang sama sekali juga guys Gimana guys menurut kalian Bahannya ringan Enak banget Harus punya sih Guys kita lanjut lagi ke piyama yang kedua Aku pesan piyama kayak gini Ini adalah piyama yang bisa kalian pake Kapanpun dimanapun Karena memang dia satu set yang gemes banget Dan bikin aku nostalgia Waktu aku kecil guys Jadi dulu waktu aku kecil Suka banget pake baju Atasan bawahan tuh satu set gitu loh Bagian atasnya Oversized t-shirt Seperti ini Yang super gede Dan juga stretchy Tenang aja Muat sampai size XL Bagian atasnya Onex Seperti ini guys Nah untuk bahannya Dia terbuat dari bahan Milk Silk Yang mungkin kalian belum pernah denger Terbuat dari bahan yang sangat halus Enak banget di kulit Tapi sedikit keset gitu loh guys Jadi dia gambarnya sama sekali Gak bakal ngerotol Dan kalo kalian cuci Gak bakal gampang luntur sama sekali Liat deh Printednya bagus banget All time favorite Dia modalnya kayak gini Warna putihnya juga compact Dan bagus banget sih menurut aku guys Kayak gini deh kira-kira Dan bagian bawahnya Aku pilihnya tuh celana pendek Nah kalo untuk celana tidur ya Aku lebih suka pake celana pendek Karena kalo misalnya kayak pen pipis Itu gampang aja bukanya Terus bagian atasnya enak banget tuh Kayak gini Dia stretchy Gak bakal bikin pinggang kalian itu Ngerasa kecekek sama sekali Karena di bagian si karetnya itu tipis Tapi juga stretchy maksimal guys Tuh kayak gini Jadi atas bawahnya itu Aku beli cuma Rp54.000 aja Menurut aku super worth it Dan wajib banget untuk punya Oke kita cobain aja yuk Guys ini adalah bentuk dari piyama kedua Setelah aku try on Dan sejujurnya aku suka banget Kalian bisa liat sendiri Pas di badan aku Dan dia stretchy dan airy gitu loh guys Walaupun warna putih Tapi gak nerawang banget Dan masih enak banget sih Dibawa kemana-mana Even ini dijadikan top aja Juga masih bagus Nah bagian bawahnya Tenang aja Dia sama sekali gak kekecilan di aku Dan gila dong Ini enak banget Mau makan banyak juga Gak mungkin sesek Jadi kalo misalnya kalian Pake buat tidur Ini oke banget Dan aku rekomen banget sih Buat kalian Guys kita next lagi Buat piyama selanjutnya Ini adalah piyama yang super gemas Yang aku beli Tanpa aku pikir dulu Modelnya kayak gini dong guys Oh my god I love it so much Dia gambarnya full of meng gitu Dan mengnya itu beda-beda guys Ada yang warna abu-abu Ada yang warna oren Belang Dan semuanya gemas banget Langsung aku pesen Tanpa aku pikir sih Jadi untuk detailnya sendiri Bagian atasnya Dia ada kerah Yang kayak flowery gitu Dan ada ujungnya dong Seperti ini Warna abu-abu Bener-bener lucu banget Karena samping sebelah kirinya Juga ada tempat taruh barang Atau kantong Dan kantongnya sih kecil aja Tapi tetep fungsional Bagian bawahnya tuh kayak gini Aku pesen yang size XL Sampai XXL Kalian bisa pilih yang lebih kecil M atau L gitu loh guys Jadi bagian ujungnya Juga ada wire-nya Yang warna abu-abu Seperti ini Sejujurly cinta mati banget Karena dia terbuat dari Bahan katun polyester juga Bagian belakangnya kayak gini guys Gila sih No debat Aku langsung pesen Gak pake pikir dong Oh my god I love it so much Dan bagian bawahnya panjang Jadi tenang aja Buat kalian yang Pecinta celana panjang Aku juga bakal review Buat kalian Jadi bagian atasnya itu Kayak gini Kalo misalnya mau pake Gak bakal bikin kecekek Sama sekali bagian pinggangnya Dan tidur kalian juga Pastinya pules guys Panjang ke bawahnya itu Aku gak tau berapa panjang Bakal aku langsung cobain aja dulu Dan sumpah ini lucu banget sih Ada yang warna coklat dong guys Oh my god Gila Aku suka banget Ini bakal aku jadiin Kado buat temen aku Dan aku bakal beli saman sama dia sih Bagian bawahnya Ada wire juga Warna abu-abu Seperti ini Oh my god guys Gimana guys Menurut kalian Kira-kira kalian suka atau enggak Dia bahan katun polyester itu Bener-bener halus di kulit Enak banget Dan bakal bikin tidur kalian Gak terganggu sama sekali Karena bahannya super adem Dan kalo dipake itu Menghangatkan juga Gimana guys Menurut kalian Aku beli di harga Rp83.000 aja Kalo gak salah Dan menurut aku Masih worth it banget Karena bahannya gede gitu Oke Karena penasaran banget Kira-kira kayak gimana Kita cobain aja yuk Guys Ini adalah piyama selanjutnya Kalian bisa liat Segemes apa Aku pilihnya yang oversize Biar gerak itu enak Gerak bagian bawah juga oke banget Panjangnya sampai Segini aku guys Tapi bener-bener aman ya guys Jadi tenang aja Kalo misalkan beli ini Gak bakal kedinginan sama sekali Apalagi yang di bawah AC Udah gitu Karetnya itu Pol Enaknya Gak bakal bikin sesek Dan tenang aja Bahannya cukup tebel Gimana guys Menurut kalian Aku sih rekomen banget ya Guys Kita next lagi Buat piyama selanjutnya Aku pesen yang super racun Dan gemes Modelnya tuh kayak gini Gak kalah lucunya Daripada yang sebelumnya guys Bagian atasnya Dia v-neck Terbuat dari bahan rayon Yang super adem Dan dia jatoh Halus dan super flowy Gitu loh guys Jadi kalo misalnya nempel di kulit tuh Ada kesan adem Dan halusnya gitu Nah untuk gambarnya sendiri Yang bikin aku langsung Jatuh cinta Karena memang dia gambarnya Lucu banget Kayak dino-dino gitu Dan tenang aja Kalo misalnya kalian Pake Dia gak bakal keliatan Lancai sama sekali Cuma negatifnya adalah Dari bahan ini Dia gampang lecek Seperti ini guys Tapi gak apa-apa banget sih Kalo dipake di rumah kan Gak bakal ada yang liat Atau gimana Yang penting enak dan nyaman aja gitu ya Nah modelnya itu overall Seperti ini Dia muat sampe size M aja Menurut aku Karena memang Kalo bahan rayon Gak bisa stretchy juga gitu guys Bagian bawahnya sih Ditutup seperti biasa aja Gak ada kantong sama sekali Dia lebih kayak Varsity gitu sih Bentuknya Sumpah aku suka banget Karena gambarnya sih guys Dia super cutie pie banget Dan kalo kalian beli Gak bakal nyasel sih Pengen dijadiin sebagai top Juga masih bisa Atau sebagai outer Juga lucu banget Nah untuk bagian bawahnya Aku pesen yang celana pendek Kayak gini Super nyaman juga sih guys Kayak biasa aja Flowey gitu Jadi aku rekomen banget sih Ini even aku cuma beli Di harga 50 ribuan aja Jadi kapan lagi guys Banyak banget modelnya Gak cuma gambar ini aja Kalo memang kalian gak suka Yang rada bocah gini Yaudah pilih aja yang lain guys Oke kalo gitu Karena super affordable Lucu banget Gak tau lagi mau ngomong apa Oke kita cobain aja yuk Guys ini model Piyama Gemas selanjutnya Kalian bisa liat Bagian atasnya itu Dia v-neck Terus dia menguping ke bawah gitu Untuk bahannya Flowey Enak banget Kalo misalnya nempel di kulit Ada adem-ademnya gitu guys Nah bagian bawah Celana pendeknya Gak terlalu pendek Gak terlalu panjang Menurut aku Pas aja Sebagai celana pendek Nah bagian sininya Dia bener-bener enak banget Tenang aja Mau makan banyak Gak bakal bikin sesek juga Menurut aku Overallnya sih Bener-bener lucu banget Dan liat dong guys Motifnya itu loh Gila Aku suka banget Gimana guys Menurut kalian Wajib punya kan Guys kita next lagi Buat piyama terakhirnya Yang bakal aku spill ke kalian Kali ini udah lebih santuy lagi Karena yang sebelum-sebelumnya Gemes banget Nah modelnya tuh kayak gini Jadi dia super oversize Aku pilihnya size L Atau XL Kalian bisa pilih Dua size deh Kalo gak salah Nah kalo yang ini tuh Udah jelas sih Tulisannya tuh kayak L Disini tuh Nah dia modelnya itu Lebih kayak yang biasa aja ya Super gede banget Terus panjang Jadi kalo misalnya kalian Suka kedinginan Please pilih yang ini aja guys Udah gitu Di bagian outline-nya itu Lumayan tebel Seperti ini guys Dia terbuat dari bahannya Milk silk juga Cuman gak tau kenapa Pas aku pegang Ini bahannya itu Jauh lebih tebel Daripada yang sebelum-sebelumnya Makanya ini adalah Yang paling mahal Daripada yang lain Harganya 112 ribu deh Kalo gak salah Kalian juga bisa pilih Ini warna lainnya Kayak warna pink Atau warna kuningnya Dia tuh lebih ke Gambar rabbit Yang super simple aja Minimalis juga Kebawahnya Ini di kancing warna putih Sampai bawah Kayak gini guys Jadi ada outline-nya Warna biru muda Tapi kalo yang warna pink Outline-nya juga warna pink Modelnya tuh seperti ini Kalo yang ini Bener-bener muat Sampai size XL sih guys Memang Aku suka banget sih Pake yang kayak gini Tapi menurut aku Terlalu gerah aja sih Bahannya Lumayan tebal juga Tapi balik lagi ke kalian ya Kira-kira kalian sukanya Kayak gimana guys Nah untuk bawahannya Dia celana panjang gitu Celana panjangnya juga Super panjang Cuman gak tau sih Harus aku pake dulu Kira-kira muat Gak buat aku Yang tingginya 158 Atau tenggelen gitu guys Nah dia modelnya juga Bagian atasannya Full karet gitu Dan karetnya juga Lumayan enak Cuman gak tau kenapa Untuk size XL Kayaknya karetnya Gak terlalu yang Stretchy banget gitu sih guys Dia overallnya Cuman sampe segini doang Tapi kalo yang lain Bahkan stretchnya tuh Lebih enak lagi Jadi untuk 112 ribu Menurut aku Kayaknya too pricey aja Tapi mungkin karena Bahannya banyak Dan juga bahannya tebal Kali ya Nah kalo aku lebih suka Bahannya adem-adem Kalo misalnya kalian Tipe yang sukanya Bahannya gimana guys Komen di bawah ya guys Kira-kira itu aja sih Yang bisa aku bahas Dari piyama ini Karena mirip juga sama yang lain Bedanya ini lebih keberat aja Dan juga bahannya lebih tebal Oke kalo gitu Kita langsung cobain aja yuk Guys ini piyama terakhir Setelah aku try on Modalnya itu jumbo banget Fit to L Karena memang aku pilihnya Size L ya guys Nah untuk gerak Enak banget bagian atas Bagian bawah juga Untuk kalian yang suka Lipet kaki Gak bakal ketahan Di bagian sini guys Jadi aman banget Terus samping sini Dia modelnya Enak banget ya Tenang aja Karetnya juga Super lowong Ternyata Gak terlalu yang stretchy banget Tapi masih oke lah Di pinggang Gimana nih guys Menurut kalian Lucu banget gak sih Gambarnya itu Minimalis Tapi meaningful aja Oh my god I really love it Dan aku sangat rekomen sih Buat kalian Guys jadi itu semua adalah Piyama yang udah kupesan dari Shopee Menurut aku semuanya worth it banget sih Kecuali yang terakhir Mungkin a bit pricey aja Walaupun tetep gemas gambarnya Oke jangan lupa komen di bawah Kira-kira next Aku bikin video apa lagi Dan kalian suka gak sama video hari ini Nah kalo gitu Thank you so much Untuk semua yang udah nonton Semoga bisa bermanfaat ya Buat kalian semua Dan jangan lupa klik semua link di bawah Kalo memang pengen samaan sama aku Oke untuk yang terakhir Jangan lupa untuk like Comment subscribe Untuk channel aku Kalo melihat kalian suka video ini And I'll see you in my next video Bye